Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kami dari kelompok 8 nama saya Dewa Merga Gadafi absen 8 saya bisa Muhammad absen 21 kami akan mempersesikan tentang termodinamika alat bahan yang dibutuhkan yaitu yang pertama balon berisikan perisian air dan dan balon kosong kita lilin lilin korek korek sama gosong oke langsung praktek disini sudah kami siapkan alat dan bahan kita langsung sasok dicoba balon yang tidak layan dalam percobaan pertama energi panas api lilin berpindah ke balon namun sistem balon tidak dapat menahan energi yang transfer oleh lilin sehingga mengakibatkan balon meletus dan energi panas menyebar Hai cobaan kedua balon yang ada airnya dan berdua percobaan kedua balon ada airnya ini ini percobaan ekstrim dalam ruangan kalau gagal muncet semua goli kita nyalakan bulu lilinnya dalam percobaan kedua energi panas dari api lilin berpindah ke balon sistem balon dapat menahan energi yang diberikan oleh sistem lilin karena isi balon yang berupa air dapat menyerap sebagian besar panas yang diberikan oleh lilin karena tekanan di sistem balon yang semakin tinggi mulut gelas tertutup sepenuhnya oleh balon yang mengakibatkan lingkungan tidak bisa memengaruhi sistem lagi proses ini dinamakan sistem tertutup karena tidak adanya lagi pengalaman dari lingkungan yang berupa sirikulasi udara maka api dililin akan padam hal ini berarti bahwa seluruh energi dari sistem lilin telah berpindah ke sistem balon praktikum yang kami lakukan ini rat kaitannya dengan hukum satu termodinamika hukum satu termodinamika adalah hukum yang menyatakan kekekalan energi yaitu energi tidak dapat dihancurkan atau dibuat tapi energi hanya dapat ditransfer atau diubah dari satu bentuk ke bentuk lain sekian dari kami assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati